Meningkatnya penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung membuat sejumlah daerah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Salah satunya, Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi. Untuk itu, Kapolda Lampung Irjen Polhendro Sugiyatno meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung penerapan PPKM darurat guna menekan penyebaran virus corona. Menurutnya, penerapan PPKM darurat di Bandar Lampung sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Namun penerapan ini butuh konsistensi dari semua pihak sehingga hasilnya benar-benar optimal. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk disiplin dalam aturan jam operasional termasuk usaha pertokohan dan tempat makanan yang sudah diatur dalam PPKM darurat. Kapolda menyebut semua aturan itu demi menjaga keselamatan dan kesehatan bersama. Untuk membangun kesehatan masyarakat, ayo kita sama-sama menjuntun pelakonan PPKM darurat. Dengan sampai ada yang kuasa dan itu dan sebagainya. Kita sama-sama. Kita semua pengen sehat, kita semua pengen informal. Seperti dulu itu. Ya, itu. Karena persidakannya PPKM darurat itu sudah kastrik yang benar. Tinggal kita konsisten menjalankan instruksi Mendeagri maupun instruksi wali kota Bandar Rambut. Saya itu mengajak bersama-sama. Sama-sama dengan Bu Wali, Pemda, sebagai Redis Sektor, dengan Pak Danding, dengan Kapolres. Saya mengajak bersama-sama kita menjalankan instruksi yang ada dalam PPKM darurat. Dalam kesempatan yang sama, wali kota Benderlampung, Eva Duyana menegaskan program vaksinasi akan terus berjalan. Namun saat ini, Pemkot mengutamakan vaksin untuk anak dan tenaga kesehatan. Ia menyampaikan bahwa vaksin untuk vaksinasi anak memang sudah dipersiapkan sebanyak 3.000 dosis. Ia juga menegaskan bahwa vaksin COVID-19 tidak bisa diperjualbelikan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Untuk vaksin memang kita tinggi kereman dari pusat dan provinsi. Sebenarnya akan melakukan vaksin untuk anak-anak yang sudah kita umumkan. Tapi karena keterbatasan vaksin yang kita punya, dia akan kita pending mulu. Tapi sedianya kalau stok ada untuk tenaga medis yang memang kan karena tenaga medis kan harus 3 kali. Instruksi dari pusat, tenaga medis harus 3 kali. Nah ini harus kita lakukan. Kalau masyarakatnya sudah mulai sadar, ya insya Allah. Apalagi tadi kan Pak Kapolda sudah bilang untuk nama kesadaran dari masyarakat kota Benderlampung cukup luar biasa. Kenapa lagi kita bersama Pak Kapolda selalu mengsosialisasikan terutama memakai protokol sehat kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. selamat menikmati.